Kita ke kasus dugaan malpraktik yang menewaskan anak usia 7 tahun oleh rumah sakit Kartika Husada Jatiasi, Bekasi yang berujung damai pihak keluarga mencabut kasus yang dilaporkannya ke polisi. Juru bicara keluarga Walter Franciscus Sinaga menyatakan pecabutan laporan kepolisian mempertimbangkan sisi kemanusiaan terhadap jenazah Alvaro. Pihak keluarga tak tega, jasad Alvaro harus dibongkar. Pihak keluarga juga sudah mengikhlaskan kepergian anak kedua mereka. Pihak rumah sakit sudah sepakat bersama pihak keluarga. Pihak keluarga mengikhlaskan kepergian Alvaro namun tidak melupakan segala hal yang telah terjadi. Tapi yang paling penting adalah mereka tidak ingin juga kalau laporan ini dilanjutkan nanti ada topsi atau ada apa. Sehingga pihak keluarga merasa sudah lah diikhlaskan atau Alvaro sudah menjadi pendoa bagi kita yang masih berjarah di dunia ini. Kasus dugaan malapraktik ini mencuat setelah Benediktus Alvaro Deren yang tengah menjalani operasi Amandel pada akhir September lalu. Kemudian Alvaro mengalami koma selama belasan hari. Orban dinyatakan mengalami mati batang otak dan tak berselang lama Alvaro meninggal dunia. Atas peristiwa yang menimpa Alvaro, pihak keluarga tidak mendapat sedikitpun penjelasan dari rumah sakit penyebab yang menimpa korban. Pihak keluarga akhirnya melaporkan kasus dugaan malapraktik ini ke Mapolda Metro Jaya.